Biaya pengobatan Indra Bekti sudah cukup, Aldila Jelita akan tutup donasi dan setop jual aset. Istri Indra Bekti, Aldila Jelita, membuka penggalangan dana hingga menjual sejumlah barang untuk mencukupi biaya pengobatan suaminya akibat pendarahan otak. Saat ini, Bekti sendiri masih dirawat di ruang ICU RS Abdiwaluyo, Jakarta Pusat. Kabar terbarunya, uang yang terkumpul dari sudah cukup untuk biaya pengobatan Indra Bekti. Hal ini tentu membuat perasaan Aldila Jelita sangat lega. Insya Allah, sudah cukup. Insya Allah juga sudah tercukupi, tutur Aldila Jelita dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat tanggal 2 November tahun 2022. Dengan begitu, maka Aldila akan berhenti menjual barang-barang berharganya. Seperti diketahui, wanita berhijab ini sempat menjual tas brandet hingga cincin berlian miliknya. Saya sama dokter sudah ngomongin ini semua biayanya besar di awal saja, karena tindakan, tapi kesini insya Allah cukuplah. Jadi, kami kayaknya nggak perlu jual apa-apa lagi, ungkapnya. Tak hanya itu, penggalangan donasi juga akan segera diakhiri. Dia berharap uang yang dimiliki sudah cukup untuk biaya tindakan, perawatan, hingga masa pemulihan sang suami ke depannya. Ya, pasti, segera ditutup. Maksudnya kita akan ngomong nggak perlu lagi, donasi, biar jelas. Intinya untuk sekarang ini terima kasih buat semuanya yang sudah berbaik hati. Dermawan, semoga berguna untuk Mas Bekti untuk recovery, ujarnya. Aldila Jelita pun berterima kasih kepada semua pihak yang sudah bermurah hati membantu meringankan bebannya dari segi biaya. Donasi yang diberikan sangat bermanfaat. Terima kasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya. Semoga tercukupi sampai Mas Bekti sehat, kata Aldila. Sementara itu, saat ditanya berapa biaya rumah sakit yang dibebankan kepada pihak keluarga, Aldila Jelita tak bersedia menyebut nominalnya. Dia belum tahu angka pastinya. Saya nggak pernah nyebut angka, karena sampai detik ini belum ada statemen berapa nilainya. Realitanya belum karena Mas Bekti masih diokservasi dirawat sampai 20 hari ke depan, kata dia. Kabar yang kedua. Jaga perasaan Indra Bekti, diam-diam Aldila Jelita nekat lakukan ini depan suaminya. Aku nggak pengen. Indra Bekti hingga kini masih dalam perawatan rumah sakit. Sebagai istri, Aldila Jelita selalu berusaha ada di samping Indra Bekti. Meski di luaran sana tuai hujatan dari netizen, Aldila Jelita seolah tutup mata. Aldila Jelita memilih tak hiraukan omongan netizen. Apalagi saat berada di samping Indra Bekti, Aldila Jelita sebisa mungkin menjaga perasaan suaminya. Aldila Jelita tak mau Indra Bekti jadi kepikiran. Mengutip YouTube Intense Investigasi, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023, bahwa Aldila Jelita memilih kata-kata yang menyemangati sang suami. Ia juga berusaha membawa kedua putrinya untuk bertemu Indra Bekti dengan harapan memori lawasnya bisa teringat kembali. Biasanya ia akan mengucapkan selamat pagi dan beberapa kalimat lain yang menggugah memori Bekti. Kalau ketemu biasa aja, aku gak pengen bikin dia mikir sesuatu. Dateng dia, ayah selamat pagi, kita ngobrol biasa, ujar Aldila Jelita. Setiap okservasi dokter selalu bilang lebih baik, pusing udah enggak, tensi juga normal, stabil, semuanya udah bagus, ujar Aldila Jelita. Kemarin kan sempat lupa nama anaknya, terus dia berusaha inget nama anak-anaknya. Di sisi lain, Aldila juga takjub dengan perkembangan Bekti yang sangat signifikan. Ia mengatakan bahwa saat ini Bekti sudah mulai berbicara dengan sangat normal tidak seperti sebelumnya yang sempat ngelantur. Terima kasih telah menonton!